hai oke guys balik lagi di channelnya rana rana ya langsung aja ya kali ini saya mau berbagi cara gimana bermain stable diffusion di AMD di GPU AMD maksudnya ya ini malu nggak pakai script jadi langsung aja oke di sini ada aplikasi seperti stable diffusion yaitu namanya emuse.ai nah disini ada beberapa fitur seperti video generator terus image generator terus sama ini di sini ada model manager juga di sini ya Nah ini beberapa model ini bisa kalian download tuh ada kontrolnya juga upscale restoration model juga ada di sini kumpit jadi udah tersedia ya nih contohnya seperti ini rimshaper opax timeless turbo ini model-model kalau misalkan di stable diffusion tuh biasanya kita sebut checkpoint nah disini ada saiznya juga kalau misalkan kalian mau download tuh 11gb 11gb lumayan gede ya juggernaut 11gb juga nah ini lebih kecil Epic realism versi 5 sama Dream shaper versi 8 lebih kecil nah ini lebih gede lagi 11gb ya rata-rata untuk checkpoint untuk model yang menghasilkan gambar yang lebih bagus gitu yang kecil juga ada tim shaper XL di sini ada upscale dan restoration model juga di sini juga ada misalkan mau diperjelas gambarnya atau upscale biar resolusinya lebih gede ada di sini terus di sini juga ada control net model yang membuat kita lebih luas bisa untuk bereksplorasi lah fitur-fitur lainnya juga banyak ya oke tanpa banyak cincong langsung aja kita gas nah ini dia sekarang kita udah buka websitenya yaitu di emus.ai.com nanti kalian bisa download aja disini download tuh ya versi 2 sini kita gak usah bayar gak usah punya akun usah login pokoknya sangat simple disini ya easy mode nah disini ada custom AI filter juga di cek dan disini ada sketch power super power power jadi kita gambar apapun nanti bisa digenerate nah dan disini ada spesifikasi spec requirement-nya ya pakai Rezien 8000 atau Rezien AI RAM nya di 28GB ke atas kebetulan saya pakai yang 32GB dan ini minimal pakai Rezien RX 7000 series tapi berhubung saya pakai yang 6700 gak apa-apa yang penting VRAMnya kalau bisa di atas 8GB ya ya jadi 8GB tuh minimum lah nah disini saya udah download ukurannya 800mb langsung aja kita install set oke disini kita next kemudian agree terus checklist dan next nah nah berhubung partisi C saya cuma 120GB khusus OS dan aplikasi-aplikasi ringan biasa ya jadi saya akan install di partisi D di partisi khusus gaming dan kebetulan ini partisi D ini satu buah NVMe Gen4 tapi dipasang di gen3 gak apa-apa yang penting speednya pasti maksimal walaupun cuma di gen3 oke saya siap sebelumnya saya udah pernah install ya jadi mungkin saya akan hapus dulu ini oke kita hapus ini dulu semua the LED yes nah balik lagi udah diarahin ke partisi D dan kita install dan hapus dulu di di recycle bin biar gak menuh-menuhin storage yes tuh nggak berasa kan misalnya juga cepet kalau misalkan install di NVMe Bro oke udah beres Ayo kita cek dulu eh foldernya nah ini udah berhasil terinstall ya tapi tunggu dulu di sini belum beres nah itu udah ada desktopnya di desktop dan untuk spesifikasi GPU nya saya perlihatkan dulu bukan spesifikasi cuma settingannya ini pakai seperti biasa pakai mode underfold ya dan nah ini pakai 6700 XT 12GB VRAM nya dengan driver di 24.5.1 Hai prosesor pakai 5600 dan RAM nya di 32GB oke tanpa banyak cincong kita langsung buka aplikasinya nah ini dia Amuse AMD partner mantap jadi yang pakai AMD gausah hero gausah risau ya cek cek dulu kemudian continue nah udah beres kan disini kalau misalkan mau meng-generate gambar kita harus download dulu modelnya nah untuk saran saya usahakan simpen di D aja jangan di partisi cek kecuali kalau partisi kalian ceknya gede ya udah agak apa-apa biarkan default aja untuk directory nya kalau ini kita pastikan dulu udah di partisi D disini bisa kita bikin folder lagi model nah ini untuk menyimpan model cek ada poinnya ya oke teres oke dan kita generate disini disuruh untuk mendownload SD XL Turbo langsung kita download nah ini prosesnya lumayan lama guys Hai di sini prosesnya mana lama ya soalnya tergantung internet koneksi internet kalian ya kalau misalkan internet kalian 100 mbps mungkin pasti cepet kalau di saya ya 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 di sini kita tunggu aja sampai beres bisa kalian tinggalin buat tuh makan dulu atau apa gitu biasanya download 11giga itu di setengah jaman lah satu jam kurang Oke kita tunggu set download nah di sini udah beres tuh langsung tergenerate langsung tergenerate ya ini tadi astronot in space ini contohnya contoh awal pas beres download pasti langsung nge-generate sendiri lagi Oke sekarang kita coba dengan kata kunci yang lain nah coba generate lagi tuh bisa dilihat GPU nya berjalan ya berarti ini yang bekerja GPU nya bukan CPU nya kalau misalkan di stable diffusion biasa biasanya yang nge-render tuh malah yang kerja keras tuh CPU nya kalau ini pakai emuse tuh yang jalan pakai GPU nya Oke kita ganti lagi keywordnya coba generate nah kucing ya kita coba untuk generate kucing itu butuh berapa detik tuh itu bisa dilihat Oke lumayan kan hasilnya nah jadi di tuningan ini saya pakai tuningan mode undervolt ya seperti biasa jadi saya main game pakai tuningan ini juga biar hemat gitu dayanya tuh di 1850 mhz oke sekarang kita coba ganti generate kucing yang ada di dapur kita coba generate lagi set bisa dicek nih tuh di sini GPU yang bekerja ya bukan CPU ini cukup cepet cuma 7 detik kan ya di bawah 10 detik pokoknya nah nah disini kita coba sekarang AI filter nah disini akan memungkinkan kita untuk generate gambar yang sudah ada nah tapi kita harus mendownload lagi checkpointnya seperti Dream Shaper versi berapa gitu ya oke di disini kita ambil contoh dulu kita masukin foto ya salah satu foto disini oke kita minimize ayo bentar kalau mesti kita crop dulu ya tak crop pas nah tengah-tengah oke nah kalau misalkan kita mau men-generate mesti kita download dulu ini nih si Dream Shaper nya sama ah yang lain-lain nih kontrol net ini baik lagi ya tergantung koneksi kalian kalau misalkan koneksi internet kalian cepet pasti downloadnya juga cepet Aduh jadi disini kita tunggu aja sampai beres oke nah akhirnya udah beres juga bentar lagi akan langsung meng-generate cyberpunk style dari gambar yang kita insert kita tunggu dulu set tuh langsung meng-generate kan tuh yang kerja GPU nya bukan CPU nah ini hasilnya malah jadi seperti ini wajah perempuannya malah gak ke ini ya Kak gak ke generate dengan benar ya kita coba lagi pakai keyword assassin mirage generate coba kalau misalkan nah kalau asasi waduh kalau malah kelihatan tangannya nah jadi seperti ini kalau misalkan keywordnya diganti tuh waktu yang dibutuhkan emang agak lama berhubung ini pakai undervolt modenya tuh nanti kita tinggal pilih-pilih aja sebenarnya ini mau di generate keempat hasilnya mau empat mau dua mau satu terserah disitu ada pilihan teman-teman coba lagi ke rdr2 ya coba konsong rdr2 apakah gimana hasilnya nih Hai lah kok ceweknya malah hilang lagi nih si Morgan ya ini ya yang karakter di rdr oh mantap kan sip nah sekarang kita mau coba sketch up sketch up sketch super power disini kita coba dengan gambar gunung dan matahari ya tadinya tapi nanti hasilnya bakal sesuai keyword itu apa namanya tuh Kenyan Kenyan kayak gitu coba kita tes dan hasilnya akan menjadi seperti apa Hai Wow mesti download lagi ternyata ya ya gitulah emang agak lam Hai akhirnya beres juga nah disini pasti langsung generate ya secara otomatis mengalami tuh nih yang bekerja seperti biasa yang kerja kelas gpu-nya tuh hasilnya jadi bisa kita lihat jadi Kenyan Kenyan kayak gitu ya dibawah nih yang belah kiri sebah kiri Oke kita coba pakai kata kunci yang lain Hai terus dulu coba kita ubah menjadi pegunungan Hai throat walaupun gambar jelek kayak gini tapi kita udah mengilustrasikan nanti hasilnya akan seperti itu hasilnya jadi lebih bagus kan walaupun asalnya jelek nah disini kalian bisa export sendirian nanti Hai jadi gimana pinter-pinternya kita bikin kata kuncinya aja perintah apa promnya kayak gimana nanti jadi hasilnya bisa sesuai yang kita inginkan Oke disini saya cuma Hai memberikan gambaran karena belum ada konten Hai di YouTube jadi ya saya iseng aja bikin kayak ginian ya saya juga belum export lebih jauh soalnya ya di sini masih banyak fitur-fitur yang lebih banyak lagi kita mau coba aja nanti mungkin saya akan buat tutorial yang lebih mendalam ke dalam sih jadi ya sehingga nya saya mau coba-coba dulu ini untuk nge-export si Amuse ini ya jadi sekali lagi buat kalian yang pakai Radeon GPU minimal 8giga dan RAM nya di atas 243 bisa kalian coba aplikasi Amuse ini Oke terima kasih yang udah menonton jangan lupa like share and subscribe kalau kalian suka dengan konten seperti ini sampai jumpa di konten selanjutnya dadah